What's up, school fans? Welcome back to Time Out! Karena gue main nonton Vietnam melawan Malaysia, on fire mah mereka 3 poin nih, kayak hafalan banget di home courtnya mereka. Semoga pelurunya sudah habis tapi tadi malam ya. Dan gue harapkan juga timnas kita punya extra motivation untuk balas dendam. Karena kita tahu 3 tahun lalu di SEA Games Filipina itu kita kalah melawan tim Vietnam ini untuk perbutaan medali perunggu. Jadi gue harapkan itu jadi extra push, extra motivation, serta kita harus prevent yang si Kau Try. Kalau namanya nomor 3 itu, untuk tidak greedy di lapangan. Karena namanya setelah mereka menanglah Malaysia itu, they did the greedy, dia sama Juzeng deh kayaknya. Jadi gue gak mau lihat itu sih hari ini. So good luck untuk tim nasional Indonesia kita hari ini. Karena ini penting banget gamenya ini agar kita masih bisa menangkan medali emas. Besok ini melawan Filipina, kalau kita bisa mengalahkan Filipina, I think we can do it. We have the squad. Jadi semoga aja anda karena pas sama masih on fire hari ini. Derek with his hustle. Kilang main chase down blocknya Derek. Oh my god. That is a crazy block. Juwado, Abraham dan Mergerahita. Semoga semuanya bisa mencetak poin banyak. Gak terlalu berharap Bolden bisa main hari ini. Tapi kalau dia bisa main sih, it's a plus. Tapi gue sih harapkan Bolden mainnya besok ya. Lawan Filipina. So once again, kalau kalian hari ini free malam ini. Jam 7 malam, kalian bisa join my live chat. Semoga timeout ini selesai sebelum jam 7 sih. Gak usahakan secepatnya. Tapi once again, kalau kalian free, kalian bisa join my live chat. Untuk lihat live reaction gue untuk Indonesia melawan Vietnam. So good luck untuk our national team. Let's get it! Of course, kalau mau say thank you so much. Untuk semuanya sudah selalu support timeout. Gila, timeout 3 hari, 4 hari terakhir sih. Ramai terus sih. So I'm very happy. Really appreciate everybody. Shout out to timeout gang. Shout out to all my members. Dan sebelum nonton timeout harinya, jangan lupa guys. Kasih like dulu. Dan juga tekan tombol bell-nya. Biar kalian dapat notifikasi kalau gue ada video baru. Jadi gak ketinggalan. Besok pagi gue semangat nih untuk ngeliput Piala Gubernur. Hantu lah lawan Vittorio Kloblok umur 16 tahun latin. That's gonna be a lot of fun. Oke, kalau gitu kita masuk lagi ke comment of the day. Comment of the day datang dari Johan Woksby. Kasian, di game 1, Luka Doncic dibikin curry jadi luka hati. This is a good one. Ini gue pertama kali sih. Lihat ini sih. Jadi, shout out to Johan Woksby, man. For the comment. Hari ini juga sebenarnya si Luka Doncic jadi luka hati lagi. Di game 2 hari. Mungkin ini hatinya lebih luka sih. Karena tadi nyesek banget. Udah menang 19 poin ya hari ini. So, shout out to Johan Woksby. Sekarang kita masuk ke Ragentro. Dimana Deuce ngacangin. Nih, Grant Williams. Diajakin tos kagak mau. Wah, ada apa nih Deuce sama Grant Williams. Tapi ini ngasak gue sih. Kejadiannya sih. Dikacangin sama anak kecil loh ya. Lalu, Jordan Poole matanya ngelengok sana. Ngelengok si anak. Ngelengok si ini. Nyari reporter yang nanyain dia pertanyaan. Ini lucu juga sih menurut gue sih. Ekspresinya, si mukanya si Jordan Poole itu sih. Yang bikin lucu menurut gue untuk video ini. So, that's Rock and Throw. Kita masuk aja ke pertandingan kemarin. Dimana Celtics. Nggak kasih ampun Miami Heat. Bantai. 127-102. Seri-seri sekarang 1-1 heading back to Boston. Mereka nggak mau kejadian lagi. Kayak game pertama kemarin ini. Dimana mereka tiba-tiba meltdown di kuartal 3. Tapi kali ini tidak. Mereka actually kali ini kalah dulu. Kalah dulu 10 poin. Sebelum mereka 3 poinnya gacor banget. Langsung 9 kali 3 poin di kuartal pertama. Langsung lead-nya meledak banget. Dan mereka biggest lead-nya main itu 34 poin. Kok dipikir-pikir? Harusnya Boston up 2-0 sih. Untuk di series ini. Mereka tuh menang 7. Dari 8 quarter. That's amazing. Berarti memang sebenernya Boston itu dominated Miami Heat banget sih di series ini. Jadi only one quarter. Untuk bisa bikin series ini jadi tight menurut gue. Dan kemarin itu 3 poinnya Boston. Gila sih. 50% 20 dari 40. Dan improvement-nya adalah di free throw. Free throw-nya mereka akhirnya masuk yaitu 21 dari 23. And of course kehadiran Defensive Player of the Year. Marcus Smart dan juga big man mereka yaitu Al Horvath. Sangat bener-bener membantu sekali. Apalagi Marcus Smart. Dia hampir triple-double. 24 poin. 12 asis. 9 rebound. Dan juga 3 steals. Sampat bikin Max Truss. Touch earth as well. Ada jokesnya kemarin ini di Twitter. Marcus Smart membuat Max Truss. Menjadi Minstress. Sebenernya kalian got the joke. That's pretty funny to me though. Tapi si Smart Kemeni of course set the tone man. Untuk Defensive Celtic selalu. Effortsnya dia memang selalu gak ada duanya juga. And Jimmy Butler ketemu lawan yang berat sekarang ini. Walaupun Jimmy masih nge-score banyak kemarin ini. Jimmy 29 poin dan 6 rebound. Tapi dalam 31 possession. Dalam 31 place. Jimmy Butler pegang bola dan dijaga sama si Marcus Smart. Jimmy Butler itu hanya bisa mencetak 10 poin aja. Jadi bener-bener si Marcus Smart ini bisa memper. Mempersulit lah. Mempersulit pergerakannya juga saat Jimmy mau mencetak poin. And of course gak hanya Jimmy Butler aja. Tyler Hero juga merasakan defensenya Marcus Smart. Dimana lapin possession dijaga sama Marcus Smart. Tyler Hero 0 poin. 0 poin. Overall pemain hitin jaga sama Marcus Smart itu nembaknya 4 dari 15. Playmakingnya juga membantu scoringnya. Obviously gue juga kaget sih Marcus Smart nembaknya juga oke banget. Dan juga bisa 24 poin dan 12 asis. Gila sih menurut gue untuk seorang Marcus Smart yang merupakan Defensive Player of the Year. Tapi ini dengan tidak hadirnya Derek White kemarin ini yang anaknya sedang lahir. Congratulations kepada Derek White. Bener-bener Marcus Smart step up banget sih untuk Boston Celtic. Of course yang lainnya masih ada Jason Tatum. Yang 27 poin kemarin ini. Dan Teo-nya gue gak catat tapi Teo-nya gak terlalu banyak harusnya. Angeline Brown juga 24 poin. Tapi pemain yang dikacangin sama Dursini lho. Jago juga sih Granny Williams. Yang lainnya sih on fire juga kemarin. Dengan 19 poin. Jadi overall memang Ime Yudoka ini pelatih yang luar biasa sih dengan adjustmentnya dia. Dan juga bagaimana bisa tetap membuat timnya fokus sih so far ini di playoff. Jadi salut untuk Boston Celtic. Sedangkan untuk Heat. Seperti gue bilang Jimmy Butler 29 poin 6 ribon. Tapi dia butuh temennya untuk bantuin. Kasian sih. Temennya dia yang jago namanya Bem Adebayo. Dan juga Tyler Hero kemarin dia play like ass. Tyler 11 poin. Sedangkan Bem hanya 6 poin. Bem sih. Bem sih astaga banget sih menurut gue sih. Astaga banget. Mungkin ada impactnya bagus lah untuk ngeblok-ngeblok. Dan juga untuk help defense. Tapi offense-nya itu loh. Gak ada kalori. Apalagi kemarin juga PJ Tucker cedera. Kemarin Gabe Vincent juga kayaknya gak terlalu bagus. Jadi harusnya dia step up. Saya harus second option-nya. Gue salah gak sih? Harusnya second option-nya sih. Bem gak sih di starting line-upnya si Miami Heat. Tapi dia kayaknya mungkin butuh kalori kali. Kalau ada kalori tuh ada yang service dia kali. Jadi bisa aliyup-aliyup gitu. Masa Bem lawan saat dijaga sama Al Horford. Sama saat dijaga sama si Robert Williams. Zero shots. Gile. Takut bener deh. Dijaga sama Al Horford sama si Robert Williams. Itu cupu banget sih si Bem ini sih. Jadi gue. Waduh. Man, that can't happen, man. I think Bem harusnya average-nya bisa 18 poin sih di series ini sih. Jadi gue expect Bem untuk bisa step up nanti di game ketiga. Sedangkan untuk Tyler Hero. Dia kesulitan untuk nge-drive to the lane. Biasanya average-nya dia itu 12 drive per game. Tapi sejak di 2 game pertama ini. Lawan Celtics dia hanya 7. Hanya 7 drive. Jadi turun ya. Turun 5 drive per game sih. Jadi defense Celtics memang berarti rapat sekali. Defense si Heat ini juga kalau gue liat sering banget over help. Karena saat dia over help itu swing bolanya si Boston bagus banget. Sehingga pemainnya Boston akan ada yang open. Dan nembak 3 poinnya. Kemain nih lagi bagus. Jadi di game berikutnya gak boleh over help sih. Lebih percaya lah sama temen-temennya lah ya. Dan hilangnya PJ Tucker main di kuartal ketiga. Juga kayaknya sangat berpangguruh banget untuk si Miami Heat. Dia cedera left knee confusion untuk si PJ Tucker. Statusnya PJ sama Lowry di game ketiga masih questionable. Tapi gue expect sih mereka kayaknya bisa aja main sih kayaknya. Apalagi mereka fat run. Dan lihat timnya lagi seri satu-satu gini. Max juga sama Gabe. Sebenernya juga cedera ya. Max Truss and Gabe Vincent. Tapi kayaknya Max Truss and Gabe Vincent. Besok sudah hampir pasti bisa bermain. Tapi feeling gue kayaknya besok Boston nih kayaknya bisa menang. Gimana menurut kalian? Kalian bisa tulisnya di comment section di bawah. Tapi kalau PJ. Tapi kalau PJ gak main. Berat sih. Kalau PJ gak main menurut gue Miami agak berat sih besok ini ya. Oke. Warriors. Hari ini comeback. Dari ketinggalan 19 poin. Dan menang 126-117. Atas Dallas Mavericks di game kedua. Sekarang ini skornya 2-0. Nggak salah kalau ada menang 2-0 itu. Si Warriors kalau nggak salah rekordnya 19-1 ya. Kalau gue salah please koreksi di comment section di bawah. Tapi Dark Nation pada seterus nggak nontonnya di bawah pertama. Gile. Dallas. Street pointnya gacor guys. Di bawah pertama. 15 dari 27 men. Gokil. Itu sih. Itu siapa yang bisa ngalahin goge gitu. Tapi di quarter ke-3 mereka die. Die. Because of the 3. Mereka nambahnya cuma 2 dari 13. Tapi tadi. Nggak hanya quarter 3 Warriors hari ini. Menurut gue babak kedua. Second half Warriors was fired. Cudah. Gila sih. Mereka digendong sama Kevin Looney. Sama Jordan Poole dan juga Odo Porter Jr. Dan terakhir seperti biasa lah. Giliran staff. Yang nyuruh turu deh. Turu deh Dallas. Dan juga night night. Langsung untuk Dallas Mavericks. Dan Loon God dong. Semua orang hari ini bahas Looney. 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 Semuanya deh. Asli semua fans dari Warriors. Career night tuh. Career high 21 point. Dan juga 12 rebound. Dia bilang. Gue terakhir 20 point itu. Kayak kalau nggak college. Pas main di Drew League. Kajian Noah terakhir di Drew League cuy. Di Drew League emang nggak ada yang main defense. Tapi. Looney God luar biasa ya. Sejak dimasukin di serisnya melawan Memphis ya. Seinget gue. Itu dia selalu berkontribusi. Bagus banget untuk si Warriors. Dan selalu jadi. Ini pembeda sih menurut gue sih. Dan dia hari ini pun. Jadi spark comebacknya. Dengan hustle-nya dia. Dengan rebound. Offensive rebound. Berapa kali gue udah nggak tau tadi. Di tap-tapnya dia juga. Jadi. Looney tadi sampe diteriakin MVP. MVP. Gue yakin dia minder juga. Pasti itu pasti diteriakin MVP. Tapi. Seperti gue bilang. Sejak dia bermain di seris yang lalu itu. Dia permainannya sangat fundamental. Efficient banget. Dan juga enak banget ditontonnya. Untuk para fansnya Dub Nation. So. Man. Dallas nggak dibantai sama Gobert. Nggak dibantai sama Aiden. Tapi dibantai sama. Kevin Looney guys. Gue punya feeling dia bisa menang. MVP final ya nanti ini ya. Itu feeling gue aja sih. Tapi. Looney defense-nya luar biasa lagi. Dimana kalau dia jadi primary defender. Pemain MAF itu nembaknya hanya 1 dari 11. Last. And. Warriors continue. Untuk dominated the paint area. Mereka mencetak 62. 62 poin di paint area. Sedangkan Dallas hanya 30. Rebound-nya pun mereka menang lagi. Yaitu 43-30. Oto Prodor Junior tadi juga ada beberapa clutch plays. Menurut gue di kuartal keempat. Jordan Poole pun. Wuh. Poole party man. Jago banget. Ini orang kalau main terkontrol ya. 7 dari 10. Wah lah ditembakannya itu 23 poin man. Tadi asisin tangan kiri itu ke Looney juga. Wuh. Eh. Poole jago sih. Jordan Poole ini jago sih. I don't know how they gonna keep Jordan Poole this year. Dengan gajinya dia. Tapi dia jago sih. Mr. Consistent. Kurang 1 poin aja hari ini. Iginz-Iginz of Andrew. 16 poin. Biasanya 17 poin. And of course Clay Thompson 15 poin. And Steph man. Is this his best game this year? Gue lupa-lupa inget nih. Playoff dia udah berapa. Udah sempet 40 poin belum gak? Tapi menurut gue ini game yang paling efisien. Kayaknya untuk Steph di playoff kali ini. 32 poin. 6 dari 10. 3 poinnya. 8 rebound. 5 asis. Selalu munculnya terakhir-terakhir ya. Di 5 menit terakhir aja munculnya dia tadi. Tapi gue clutch man. Dengan drive-nya dia. Lalu juga tadi yang gue bilang dia suruh-turuh itu. 3 poinnya. At the shot clock. Buzzer. So stuff man. Proving everybody. Kalau dia masih jago sih. Menurut gue sih. And Steve Kerr hari ini nge-flex sih. Flexingnya Steve Kerr hari ini mainin Moses Moody. Di crunch time quarter 4. Kalau gak halnya tadi dapet 10 menit ya. But Moses is better than Mr. Beban. Si Damien Lee yang kagak jelas mainnya si Damien Lee ini. But Moses play great defense. Dan juga make good decision. Tadi ada satu tepe kalau gak halnya ke Clay Thompson untuk 3 poin. So gue expect Moody untuk dapet menit lagi sih. In the next game. This is a very valuable experience menurut gue. Untuk si Moses Moody. Dan Kerr pun menurut gue out coach si Jason Kidd. Tadi dia rubah defense-nya dari jadi zone defense. Dan juga main box one Dallas udah. Bingung tuh. Gak tau deh mau ngapain abis itu si Jason Kidd ya. And si Luka mencoba untuk attack-nya si Looney terus ya. Gak bisa lah ya. And for Dallas menurut gue mereka butuh bench-nya mereka sih. Luka 42 poin. Jalen Brunson 31 poin. Bullock 21 poin. Dan lu masih kalah by 9 poin. That is crazy. How you gonna beat the Warriors man? Kalau lu pemainnya 3. Ini udah sejago ini sih. Tapi emang si Dean Widi harus step up sih. Dean Widi cuma 4 poin doang sih. Itu lawak banget sih menurut gue sih. Dan total bench-nya Dallas hanya 13 poin. Itu sedih banget sih. Dan mereka juga harus stop overplaying Clay Thompson. Ataupun Jordan Poole. Ataupun juga Steve Carey. Tadi beberapa kali gampang banget dilewatin defense-nya. Langsung didung. Ataupun juga di layup sih tadi. Dan Luka masih senyum. Tapi misinya jauh lebih berat sih ketimbang lawan si Suns. I don't see them. I don't see the Dallas Mavericks bisa menang 4 dari 5 game berikut ya sih. That's gonna be tough man. So agak khawatir untuk fans-nya Dallas sekarang ini sih. Of course gue mau kasih special shout out untuk tim Nas Putri kita. Hari ini yang sudah lock medali silver. Nice man. DC Games 2022 setelah comeback dari ketinggalan 15 poin. Tadi kalau gak salah. Dan menang 76-64 atas Thailand. Gila Kim 21 poin 16 ribon. Tapi Yuni sih. Damn Yuni so good man. Yuni 20 poin 10 ribon double double. Tapi of course the girl. Itu adalah Adelaide. Hari ini yang hit a couple tough clutch jump shot. Tadi yang terakhir yang di corner itu dia ngefake dulu. Lalu dribble ke kiri. Oh my god. Itu gokil banget sih. Itu susah banget loh itu nembaknya dari corner. Dan dia 16 poin. 4 ribon 5 dari 5 tembakannya. Masih ada kesempatan untuk emas. Tapi mereka harus berdoa Filipina untuk terpleset sih. Lawan Malaysia dan juga lawan Vietnam. Jadi kita berdoa aja nembaknya bau lah tuh. Tim Filipina. But once again congratulations for the girls. Man akhirnya bisa mengulang sejarah lagi tahun 2015 ya waktu itu ya. Jadi seneng banget sih untuk tim Nasional Putri kita. Semoga aja masih ada kesempatan untuk bisa menang emas nantinya. Oke. Drive Prospect. Hari ini gue ingin bahas prospect yang gak pernah main di NCAA. Katanya akan jadi top 5. Dia adalah Shaden Sharpe. Wah ini pemain yang paling unknown katanya di draft kelas kali ini. Tapi pada scoutnya pada bilang ini bisa jadi best player in this draft. That's crazy kan. Dia tingginya 195 cm. Long and athletic. He is a scorer. Dan ini biasanya dicari sama tim-tim NBA. Dia last season sebenarnya ada di Kentucky. Tapi gue gak tau kenapa dia opt out untuk gak main 1 tahun sih. So that was really weird. Tapi layup package-nya dia sih di atas rata-rata. Explosive. Bisa finish with both hands. Still a streaky shooter though. Tapi punya potensi untuk menjadi elite shooter nantinya di NBA. Mainnya mirip kayak Jalen Green, Paul, George gitu sih. Kalau gue liat sih. Dia late bloomer banget. Baru jago kayak last two season kayaknya. Dia main di Canada high school-nya. Scout bener-bener kasih dia nilai tinggi sih. Dan juga mungkin baru bisa nilai dia juga mungkin lewat workout aja sih. Dan juga game high school-nya. Jadi penasaran sih untuk tentang nanti dia seberapa bagusnya di NBA. Tapi biggest concern-nya of course adalah adaptasinya. Dia langsung terjun ke NBA. Yang pace-nya sangat kencang dan juga physicality-nya sangat tinggi. Jadi kita liat aja lah. Dia off-ball defense-nya juga masih kurang bagus. Suka kehilangan pemain yang dia jaga. Penasaran sih kira-kira tim mana yang berani gambling untuk ngambil dia. Tapi keliatannya sih biasanya sih Sacramento Kings sih. Sacramento Kings di posisi 4. Mungkin aja ngambil dia sih. Big 3 baru. Fox, Sabonis, and Shaden Sharp, man. They could be good. You never know. Oke, sekarang kita masuk ke top styles. What do you guys think about the Luka 1? Ini Luka 1. Menurut gue desainnya not bad lho. Midsole-nya juga menarik. And it's a W, man. Untuk sepatu pertamanya Donchis. I love it. And Jason Kidd, man. Pake Jordan 4. Warna ungu. Jujur tapi gue gak tau ini namanya apa. But this is pretty fire, though. And of course Jordan 36. Pijetalker. Kemarin ini color waist-nya cantik banget sih. Kombination brown, blue, gray, red. Pas banget sih. I love these shoes, man. And berikutnya top place. Pertama of course Market Smart. Drop si Max Truss. Atau Minstras. Ini keren sih. And of course Jordan Poole. Hari ini dengan passing-nya tangan kiri ke Looney. For the two-handed slam. That was really nice. Dan terakhir. Block of the year, man. Calling it block of the year, man. Derek Chase-down block, man. Pemainnya Singapore. Kena telek banget sama si Derek. Ini hustle-nya luar biasa. Harus apresiasi hustle-nya dia sih. Of course. Play of the day. Gotta give it to Kevin Looney, man. Gue tau dia. Poin-nya sama rebound-nya gak terlalu banyak. Tapi 21 poin. 12 rebound. Mungkin kalau dia adu sama Marcus Smart. Harusnya Marcus Smart. Tapi menurut gue. Looney hari ini jadi spark-nya sih. Impact-nya dia untuk bisa bantu si Warriors menang. Luar biasa banget. And of course. Gue mau kasih Adelaide. Sebagai player of the day too. 16 poin. 5 dari 5 tembakannya. 5 dari 5 free throw-nya. One huge shot study from the corner. And that is why they are the player of the day. So Time Out game. Hopefully you guys enjoy today's episode. Thank you so much for always hanging out with me. Thank you so much, man. For always supporting Time Out as well. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk komen. And I will see you guys again later tonight. Peace out. I will see you guys again later. I will see you guys again later. Terima kasih.